Intro Salam sepak bola teman-teman netizen atau warganet Welcome back ke konten terbaru dari channel youtube Bola Bung Binder Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari 3 pertandingan di English Premier League Pertandingan pertama antara Chelsea vs Arsenal yang berakhir untuk kemenangan Arsenal dengan skor 0-1 Pertandingan kedua antara Aston Villa vs Manchester United yang berakhir Untuk kemenangan Aston Villa dengan skor telak 3-1 Dan tentu saja pertandingan terakhir antara Tottenham Hotspur vs Liverpool yang berakhir untuk kemenangan Liverpool dengan skor 1-2 Kita tahu musim lalu Tottenham bisa menyalip Arsenal untuk bermain di Champions League musim ini Tapi kalau dilihat dari performa kedua tim di awal musim ini jelas Arsenal jauh lebih baik teman-teman Karena terlihat para pemain Arsenal bermain mengandalkan speed, intelijensia dan juga pressing yang baik Sehingga di pertandingan loncelsi memang mereka bisa berkali-kali merebut bola dan berkali-kali melancarkan serangan yang berbahaya ke jantung pertahanan dari Chelsea Meskipun para pemain Arsenal tidak bisa menciptakan banyak peluang emas Tapi akhirnya mereka memang bisa mencetak satu-satunya gol di pertandingan ini dan juga mencegah para pemain Chelsea untuk menciptakan banyak peluang Dan bagi Manchester United tentu ini adalah kekalahan yang menyakitkan karena sebelumnya kita tahu performa mereka sudah stabil Mereka sudah lama tidak kalah di Premier League Terakhir kali mereka kalah adalah lawan Manchester City itu juga sudah lama Tapi di pertandingan kemarin malam terlihat jelas para pemain MU kalah agresif dibandingkan para pemain Aston Villa Dan juga dari segi kecepatan mereka kalah teman-teman Di luar dugaan saya loh Manchester United bisa kalah telak lawan Aston Villa Tapi terlihat taktik dari Emery ini memang lebih jitu sih daripada Ten Hag Karena tampak para pemain dari MU ini lebih banyak mengandalkan crossing-crossing yang tidak selalu tertuju ke rekan mereka sendiri Maka itu di pertandingan kemarin malam juga para pemain Manchester United tidak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya Dan mereka cuma bisa mencetak satu gol karena ada deflection aja itu Terkena salah satu pemain dari Aston Villa Kalau nggak salah terkena Ramsey itu ya saya lupa Nah saya ingin dulu membahas pertandingan pertama ya teman-teman antara Chelsea versus Arsenal Kita tahu pertandingan ini adalah pertandingan yang spesial bagi salah satu pemain Chelsea Yakni Aubameyang yang bertemu mantan klubnya dan juga mantan pelatihnya yang dalam tanda kutip mengusir Aubameyang kan musim lalu Tapi sangat disaingkan bahwa Aubameyang nggak mendapatkan suplai bola yang dia perlukan teman-teman Untuk bisa menciptakan peluang di pertandingan ini Dan tampak jelas bahwa Aubameyang terisolasi di lini depan sehingga akhirnya memang dia diganti Jadi bukan berarti Aubameyang ini dikantongi atau dikarungi tapi memang suplai bolanya nggak ada yang tertuju ke Aubameyang Walaupun di menit-menit awal itu Hawat sudah mendapatkan ruang terbuka ya Di sektor sebelah kiri pertahanan Arsenal tapi dia memilih syuting yang justru melenceng Padahal bisa saja itu dia passing ke Sterling atau juga Oba yang sudah berdiri free Nah bedanya antara Chelsea dan juga Arsenal bahwa Arsenal di awal musim ini punya squad yang bugar Jadi selama ini teman-teman kalau kita perhatikan nggak banyak pemain dari Arsenal kan yang cedera Kalaupun ada yang cedera palingan satu atau dua Ini beda nih dengan Chelsea yang kita tahu banyak pemain mereka absen karena cedera Tapi kan kita juga tahu bahwa selama ini Potter masih bisa mengatasi badai cedera ya yang dilanda oleh timnya Karena dia sering melakukan perubahan di formasi atau juga mengubah posisi dari seorang pemain Tapi sangat disayangkan di pertandingan kemarin malam para pemain Chelsea itu benar-benar kalah Dalam adu mekanik atau yang tadi saya katakan adu pressing Mereka benar-benar tidak bisa lawan dengan gaya pressing para pemain Arsenal Yang selain mengandalkan agresivitas juga mengandalkan kecepatan mereka Untuk bisa mencegah para pemain Chelsea mengirimkan final pass ke ruang pertahanan dari Arsenal Maka itu secara keseluruhan saya tidak melihat Chelsea menciptakan banyak peluang yang berbahaya Atau juga secara keseluruhan total peluang yang diciptakan Chelsea itu tidak banyak di pertandingan kemarin malam Ini sesuatu yang aneh bagi Chelsea sejak dilatih oleh Graham Potter Dan ini sama situasinya seperti ketika Chelsea lawan Manchester United Dan bukan berarti Arsenal bermain defensif enggak Arsenal justru main dengan highline Dia pressing tinggi nih para pemain Chelsea Dan terlihat bahwa peran besar dari Gabriel Jesus di pertandingan ini ya teman-teman Karena walaupun pemain ini kembali tidak mencetak gol sudah lama dia tidak mencetak gol ya Kalau nggak salah tuh terakhir dia mencetak gol on Tottenham Hotspur ketika Arsenal menang 3-1 Walaupun dia tidak mencetak gol tapi energi dia ini luar biasa di pertandingan kemarin malam Bahkan dia bisa meng-cover posisi dari rekannya yang memang out of position Contohnya beberapa kali dia berada di ruang pertahanan dari Arsenal untuk membantu lini pertahanan Dan juga karena Gabriel Jesus lah itu ada corner kemudian Arsenal bisa mencetak gol ketika dia bisa merebut bola dari Thiago Silva Dan Bukayo Saka memberikan dia bola tapi syutingnya masih bisa disave oleh Mendy Dan dari corner tersebut Saka yang mengambil corner dan ternyata ada Gabriel di garis gawang yang bisa mencetak gol Wah jarang-jarang banget ya Gabriel mencetak gol Kalau nggak salah sebelumnya dia mencetak gol juga lawan Fulham Dan ini adalah gol ketujuh bagi Arsenal dari situasi set-piece Jadi memang tim ini semakin efektif mencetak gol dari situasi bola-bola mati Dan itu sangat penting ketika mereka sulit mencetak gol melalui open play So what was the response from Chelsea? Nothing Saya nggak melihat mereka bisa menembus jantung pertahanan dari Arsenal Karena kita bisa melihat bahwa jarak antara para pemain Arsenal itu bener-bener rapat dan padat teman-teman Jadi para pemain Chelsea mau mengandalkan true pass seperti biasanya pun nggak bisa Mau main crossing kita lihat fullback dari Arsenal itu bagus banget Dan saya melihat bahwa peran dari Ben White ini sangat sentral Di lini pertahanan dari Arsenal walaupun dia bermain sebagai fullback Tapi beberapa kali dia bisa masuk ke tengah untuk melakukan halauan ataupun intercept Jadi tampak jelas lah bahwa dari segi kekompakan para pemain Arsenal lebih unggul Dan yang uniknya kan di pertandingan kemarin malam Tidak ada satupun penyerang dari Chelsea yang bisa menciptakan peluang yang berbahaya Ke gawang The Ramsdale ya itu dia Karena pressing dan juga marking yang ketat yang dilakukan oleh para pemain Arsenal Rahim Sterling nggak ada peluang emas Aubameyang nggak ada peluang emas Broha juga sama nggak ada peluang emas Nah justru para pemain Chelsea yang saya melihat bermain kasar Kita lihat beberapa kali Kukurela dan juga Shaloba itu bermain keras di pertandingan ini Karena mereka nggak bisa mengimbangi speed dari para pemain Arsenal Kukurela itu jatuh bangun sih lawan Saka Walaupun beberapa kali dia bisa memenangi duel Tapi secara keseluruhan terlihatlah Saka menyulitkan Kukurela Jadi ya menurut saya wajar dan pantas Arsenal meraih kemenangan They were the better team Dalam cara menyerang Dalam cara mereka bertahan Dan secara keseluruhan Arsenal tuh kalau nggak salah menciptakan total 15 percobaan loh Kegawang dari Mendy Luar biasa loh bagi sebuah team away Nah tampak sekarang konsep permainan dari Arteta sudah berjalan Ketika dia sudah punya pemain-pemain yang dia inginkan Dan juga ketika Mayoritas pemainnya ini dalam kondisi 100% fit Jadi itu memungkinkan Arsenal untuk bermain dengan high level of energy di setiap pertandingan mereka Oke now to the second game antara Eston Villa versus Manchester United Jujur teman-teman saya kaget dengan hasil akhir ini Saya kira minimal bahwa Eston Villa akan bisa menyulitkan Manchester United Tapi belum tentu mereka bisa mencetak gol Jadi artinya walaupun mereka akan menyulitkan Manchester United Tapi belum tentu mereka bisa meraih kemenangan di pertandingan ini Karena kan pertahanan dari MU juga sudah semakin solid Tapi justru yang terjadi bahwa di menit-menit awal Pertahanan dari MU itu kocar-kacir Karena terlihatlah para pemain Eston Villa ini mengandalkan Kemampuan passing mereka Dengan cepat dan juga pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh para pemain mereka Contoh di gol pertama itu kan yang dicetak oleh Bailey Begitu cepat dia melakukan passing terus mencari ruang terbuka Sehingga ketika dia mendapatkan bola Dia sudah berada di posisi yang menguntungkan untuk syuting ke gawang dari De Gea Yang bisa menjebol gawang dari De Gea di menit-menit awal Kemudian setelah itu kalau nggak salah pelanggaran dari Luksho kan Itu yang mengakibatkan Eston Villa mendapatkan tenangan bebas Karena memang berkali-kali para pemain Villa itu mengandalkan kecepatan passing Dan juga kecepatan bergerak tanpa bola Yang membingungkan para pemain Manchester United Dan kemudian Eston Villa bisa menambah keunggulan mereka menjadi 2-0 Apa responnya dari MU? Ada responnya dari MU setelah menit ke-30 Ketika ada peluang dari Garnacho Dan kemudian diikuti oleh peluang dari Ronaldo Dari Heading Tapi selain itu saya nggak melihat para pemain MU bisa menciptakan banyak peluang Kenapa? Karena yang saya melihat mereka terlalu cepat memberikan crossing Ke ruang pertahanan dari Eston Villa yang bisa diantisipasi berkali-kali oleh para pemain Eston Villa Ronaldo turun sebagai starter menjadi kapten Tapi dia hanya mendapatkan 2 kali supply bola teman-teman Satu syuting dia dari luar kotak penalti Satu lagi yang dia heading Itu pun karena ada deflection kan Terkena salah satu pemain dari Eston Villa Jadi memang tampak bahwa absennya Bruno Fernandes ini mempengaruhi juga Cara menyerang dari Manchester United Karena saya nggak melihat ada pemain dari lini tengah yang bisa mengacak-ngacak Atau mengganggu konsentrasi para pemain Eston Villa Sedangkan Eston Villa lebih berimbang Kita melihat ada Buendia, ada Leon Bailey, ada Oli Watkins Ini pergerakannya benar-benar aktif, nggak pasif Tapi kalau saya melihat dari lini tengah dari MU sedikit pasif Karena Casimero mau tidak mau harus memproteksi lini pertahanan Karena kecepatan para pemain Eston Villa Yang terus menggempur pertahanan dari MU Eriksen kita tahu bukanlah pemain yang mengandalkan speed Sehingga itu memungkinkan para pemain Villa Untuk terus membendung serangan dari para pemain Manchester United Oke Manchester United bisa mencetak gol, deflected gol dari Luke Shaw Tapi babak kedua juga sama kan Lihat baru mulai bagaimana cepatnya tuh Leon Bailey bergerak Nggak ada pressing yang dilakukan di lini tengah Sehingga dia bisa syuting keras ke gawang dari DHEA yang bisa disave Tapi kemudian tidak lama setelah itu Oli Watkins yang lepas di sektor sebelah kanan pertahanan MU Bisa memberikan cutback kepada Ramsey Yang tidak terkawal sama sekali teman-teman Tidak terkawal sama sekali loh Para pemain MU itu tertarik ke dalam kotak penalti Dan ternyata Watkins tidak memberikan umpan ke dalam kotak penalti Tapi cutback sedikit di tepi kotak penalti Dan Ramsey bisa mencetak gol yang indah Gol yang dengan syuting yang keras ya Kita melihat dia bisa menjebol gawang dari DHEA Tapi setelah itu juga saya tidak melihat ada respon dari MU Rashford juga nggak berkembang apalagi Donny Van de Beek Saya nggak paham nih Bahwa Eric Ten Hag masih memberikan peluang ke Van de Beek Karena dia bener-bener nggak berkembang Very slow player Jadi dia ketika memberikan passing itu juga sedikit terlambat Sehingga berkali-kali bisa di block oleh para pemain Eston Villa Ya kalau menurut saya sih dari cara bermain MU ya layak lah ya Mereka kalah ya teman-teman Jadi memang Eric Ten Hag harus bisa mengubah cara bermain MU Ketika ada pemain mereka yang penting yang absen Seperti di pertandingan kemarin malam itu kan Bruno Jadi tanpa Bruno terlihat lah kurang aktif para pemain MU Membangun serangan dari tengah Justru lebih banyak mereka membangun serangan dari sektor SEB Dan memberikan crossing-crossing yang tidak sempurna Nah itu juga tentu tidak bermanfaat bagi Ronaldo Yang memang membutuhkan supply bola And now to the third match teman-teman Pertandingan ketiga antara Tottenham Hotspur versus Liverpool Saya berharap Tottenham kalah Buat apa sih tim ini mau menang? Ya kan bukannya buat apa mau menang Oke mereka memang perlu menang Karena mereka ingin berada di papan atas Tapi gak gampang juga kan lawan Liverpool Liverpool memang baru kalah Tapi tim ini masalahnya hanya dalam soal finishing Dan juga ketika pemain dari lini tengah ini Tidak proteksi pertahanan Karena dua fullback mereka ini selalu keluar menyerang Dan yang saya lihat di pertandingan kemarin malam Memang Liverpool juga tertekan Dari serangan yang coba dibangun oleh para pemain Tottenham Hotspur Dan di pertandingan kemarin ini Saya melihat pertandingan antara Tottenham Lalu Liverpool ini adalah Adu counter attack Bukan cuma adu pressing Jadi siapa tim yang bisa melakukan counter dengan cepat? Nah tim itu punya harapan untuk meraih kemenangan Dan ternyata Liverpool yang terlihat lebih tajam Dalam membangun transisi positif yang cepat Dan kita bisa melihat bahwa jarak antara Nunes dan Salah Di pertandingan ini sangat dekat Jadi ini baru pertama kalinya saya melihat Dua pemain ini bisa bekerja sama secara baik Bukan saja karena Nunes yang memberikan asis ke Salah Tapi berkali-kali dia bisa memberikan umpan kunci kepada Salah Tapi Tottenham Hotspur ini yang saya melihat Masalah nih bagi mereka ketika lawan tim-tim besar Mereka sering memilih bertahan Padahal mereka gak bisa bertahan secara benar dan baik Dan kita bisa melihatlah Liverpool bisa mencetak gol cepat Gol yang indah Nunes memberikan umpan kepada Salah yang melakukan finishing yang luar biasa Salah memang membutuhkan gol teman-teman Dan terlihat Salah bermain sebagai target man di pertandingan ini Didukung oleh Firmino dan juga Nunes Tottenham mau respon Kalau gak salah tuh Perisik yang punya peluang Memang Tottenham coba untuk menyerang Tapi saya melihat bahwa counter pressing dari para pemain Liverpool lebih baik Sebelum akhirnya Dyer memberikan hadiah ya kepada Salah Dan Salah bisa menyelesaikan peluang itu dengan begitu baik Ketika Dyer memberikan back header ya Back pass ya sepertinya Dan disana ternyata sudah ada Salah yang bisa mencetak gol Gol yang indah dari Salah Walaupun dia mendapatkan hadiah dari Dyer Dan Tottenham terus menyerang Tapi saya melihat absennya Son juga mempengaruhi performa dari Harry Kane Karena dia tidak banyak mendapatkan peluang Di pertandingan ini teman-teman Tampak suplai bola ke dia sedikit terhambat Sebelum akhirnya Kulusevski masuk Dan Kulusevski yang bisa memberikan asis kepada Harry Kane Dan memang jelang pertandingan berakhir 20-25 menit terakhir Tottenham lebih banyak menciptakan peluang Dan lebih banyak menggempur pertahanan dari Liverpool Kenapa? Karena Liverpool sudah mengendorkan serangan Klopp membutuhkan 3 poin Bukan membutuhkan 3 gol Kita tunggu saja teman-teman Persaingan lanjutan di English Premier League Yang saya yakin akan semakin panas Karena jangan lupa Manchester City kembali meraih kemenangan Newcastle United kembali meraih kemenangan Dan tentunya sekarang kita lihat Bahwa Arsenal sementara berada di peringkat nomor 1 Liverpool mulai bangkit Sayang Manchester United kalah Sayang Tottenham Hotspur kalah Sayang Chelsea kalah Tapi tim-tim yang kalah Karena memang mereka tidak bisa bertahan secara benar dan baik No hate, no politics, only football Salam sepak bola